Sebagai perawat pendamping supirambulan ketika membawa pasien COVID-19, pengalaman-pengalaman yang seperti menegangkan itu, apa pernah dirasakan Mas Hepi? Pernah juga sih. Seperti apa itu Mas? Boleh ceritakan nggak? Salah satunya ya, pada saat laporan dari konsentrasi itu pasien bagus, tiba-tiba di jalan dia muruk, perjelekan, nah itu mudah-mudahan kita harus berpikir, segera sampai atau menstabilkan simponisi pasien. Tiap ambulan sudah ada peralatan khusus COVID-19 ya? Ada. Terus kesulitan di perjalanan seperti itu apa saja Mas? Kesulitannya salah satunya di perjalanan, kalau misalkan jam-jam sibuk, biasanya banyak kendaraan ngacet, itu kalau misalkan nggak ada relawan atau yang kurang paham tentang kondisi ambulansi di jalan, biasanya pada nggak membuka jalan, atau masih jalan botang pula. Fisitasnya paling kita mainin sirine, kalau itu nggak ada relawan, tapi kalau ada relawan, biasanya mereka ngebantu buat membuka jalan juga. Karena adanya relawannya sangat tebal. Biasa kalau ada relawan itu dari mana? Dari keluarga atau dari warga sekitar pasien? Terkerempur, ya ada perkumpulan dari relawan sendiri. Oh, ada perkumpulan dari relawannya. Banyak nggak yang pinggir sendiri tanpa harus dikasih bawaan? Kalau untuk saat ini sih, saya akui sudah lumayan waktu, sudah semakin sebelumnya, masih banyak yang kurang paham, kondisi ambulansi yang harus darurat. Nah, kalau misalkan kondisi dia di dalam ambulansi seperti itu, pengen diburu-buru bagaimana? Terus, ada nggak kesulitan ketika mengunjungi rumah sakit, tapi rumah sakitnya penuh? Ada juga. Gimana itu, mas? Kadang pas saat dan kompilasi, tidak bisa dibawa ke rumah sakit A, ternyata di rumah sakit A, B-nya masih penuh, kita harus tunggu B-02. Pernah nggak pindah rumah sakit? Satu sehari, satu masanya di berapa rumah sakit? Kalau untuk saat ini, sebelumnya sudah penang, karena diberapa rumah sakit A, ternyata di rumah sakit penuh, kita harus dari rumah sakit lain, ke rumah sakit B, ternyata di B, penuh, kita harus dari rumah sakit. Tapi dengan kondisi itu, berarti mas Yafi sebagai perawat di ambulansi yang menemani, harus ngontrol si pasien terus ya? Iya. Kondisinya bagaimana? Makanya baik-baik saja, karena kesusahannya di situ. Karena sekarang sudah mulai, terus konfirmasi bagi saya sudah, jadi begitu sudah dapatnya masak kita, kita langsung. Oh, berarti awal-awal saja itu? Awal-awal saja. Terus, dalam sehari itu, Mas Happy ngantar pasien, rata-rata umumnya, yang Mas Hunter pasien COVID kan ya? Untuk saat ini, mayoritas COVID. Nah, sehari itu, Mas dari usias mas, tempat mas bertugas, sehari ngantar berapa pasien? Kalau untuk saya sih, jangkauannya satu kecamatan ya, satu kecamatan kecil itu kemudian. Kalau untuk pasti, angka pasti juga bisa masukin. Tapi minimal, ada batas-batas? Pasti setiap hari ngantar? Enggak ada. Berapa pun itu jumlah pasien, yang bisa diangkat ya, kita siap angkat. Sehari pernah lebih dari tiga kali ngantar? Pernah. Pasti lebih dari tiga? Kalau untuk jumlah pasien, Oh, pasti lebih dari tiga. Gimana untuk pengangkutan, bisa satu sip, minimal tiga pasti. Oh, pasti minimal tiga kali, membawa pasien dalam sehari? Sekali ngangkut, bisa empat, dengan pasien. Oh. Terus, berarti dengan di masa pandemi COVID-19 ini, dedikasi Mas Cecep untuk masyarakat, sangat royal berarti ya, untuk saya. apresiasi atau dari pemerintah, bagaimana Mas, kepada pekerja-pekerja seperti Mas? Apakah ada diberikan penghargaan, atau bonus-bonus tambahan? Kalau itu, apresiasi dari pemerintah, saya kurang tahu ya, karena bukan bagiannya sendiri ya. Tapi kalau, kalau kita yang sembangan-sembangan sih, alamnya bersifat apa? Dari? Kita itu dari swasta, atau dari umum kita. Kita yang bisa kalipitamin, atau api-dl. Oh, berbentuk peralatan Mas ya? Terus, untuk Mas, pendapatnya pada masyarakat gimana? Kalau itu, sama-sama saling membantu aja ini, sama-sama saling menjaga, supaya pandemi ini cukup selesai, saling menjaga, dan mungkin jangan lupa protokol kesehatan. Cerita yang sedih gitu Mas, ketika mengantar pasien? Sedihnya, pada saat, kita nyampe di lokasi, ternyata pasiennya tidak bisa diselamatkan. Meninggal dia, atau di tempat tinggalnya? Kalau, kalau pasien bagian jaga saya, itu biasanya udah meninggal di rumah, di lokasi. Yang ke tujuan, ternyata kondisi udah meninggal? Yang Mas rasain atau lakuin gimana? Sebelum membawa pasien, kan kita cek ke pulang dulu nih, tanda-tanda vitalnya, kondisinya, keluhannya, apa dari wet sakitnya, dosis-osis, segala macam, kita cek dulu sebelum berangkat, dan pastiin juga kondisi pasien masih hidup atau tidak. Jadi, selama perjalan, sampai ke rumah sakit, kita harus udah tahu juga perkiraan kondisi pasien, ada perburukan atau tidak. Yang sering Mas antar, dalam kondisi pasien yang buruk atau lagi tetap normal? Eh, stabil? Ada yang stabil, ada yang buruk. Biasanya kalau stabil, kita harus serba siap segalanya, kayak oksigennya, alat-alat yang diputukan ambulan. Yang penunjang membantu pasien COVID, di setiap ambulan, menurut Mas, udah cukup atau perlu ada peningkatan? Kalau kebetulan saya ambulan gratis, ambulan kecil, kalau untuk peralatan yang benar-benar patah, sebeda dengan ambilan yang satu lagi, yang satu-satunya sembilan lebih. D, peralatan lebih rotak, untuk peralatan lebih rotak. Kalau misalkan dia masih jauh dari perkiraan lahiran, itu masih bisa kita mengirakan kondisi sampai rumah sakit seperti apa, anak-anak kemerdekaan atau enggaknya. Terus di rumah sakitnya, bakal cepat bertepat. Biasanya kalau wanita hamil pasien COVID, di rumah sakit tujuan, umumnya dapat tempat atau masih tetap penuh di rumah sakitnya? Sebelum dia ke rumah sakit, pastinya dia dirim data dulu. Apakah tersediaan dulu? Kalau misalkan belum datin dengan buruk, kalian lompat disesatakan, semuanya berpulau sakit. Kalau misalkan, kan nggak bisa langsung. Semuanya dibawa. Mana yang lebih prioritas, mana yang lebih berbuka. Kalau misalkan kemahiran, itu diperiksanya sama bidang-bidang, dia yang lebih tahu kondisinya. Dia hamilnya berapa bulan, ada pendarahan atau enggak, ada keluarga dan anak-anak kecah, dan kemahiran atau enggak. Jadi untuk yang dipahaminya, kita konfirmasi lagi sebelum permaketannya ke bidang tersebut yang bersangkutan. Bisa persyaratan khusus dari bidang yang bersangkutan ketika menugaskan petugas seperti mas membawa pasien COVID-19 yang sedang hamil, ada persyaratan khususnya enggak? Kalau persyaratan khususnya enggak? Kalau kita sudah enggak ada, hanya kalau mas itu enggak ada sama pemeriksaannya. Betul enggak dia pasien COVID-19, kalau misalkan dia belum di-sweb atau diperiksa COVID-19, harus bilang dulu ke si pasien, mau enggak dengan ambulan yang bekas pasien COVID-19? Kalau dia setuju, kalau dia setuju, nunggu ambulan selanjutnya. Dari pengalaman mas yang pernah mas Santar, umumnya wanita hamil yang terkena atau terpapak virus COVID-19 itu ketika mereka hamil muda atau sudah lumayan besar? Kebanyakan sih hamil, hamil muda hamil besar. Oh, hamil besar. Hampir. Ya, karena kebutuhan di rumah takutnya sama-sama aja. Dan masyarakat juga beragam ya? Iya. Oke, itu aja deh. Makasih banyak mas ya. Iya, sama mas. Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa subscribe ya!